Intro Mau kuasai bahasa Arab? Gabung sekolah Arab digital Sistematis, mudah, dan bertarget Belajarnya dari awal hingga lanjutan Dari dasar hingga pintar Mufrodat, sorok, nahwu, uslub, dan yang lainnya Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekan Mau kuasai bahasa Arab? Gabung sekolah Arab digital Mau kuasai bahasa Arab? Gabung sekolah Arab digital Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini Baik bahasan tentang Mufrodat, sorok, tasrif, nahwu, maupun uslub Bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami Yaitu program sekolah Arab digital Adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini Yaitu 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz Semuanya ada 8 jilid Sudah banyak penyimak channel Arab TV yang menghubungi kami Lewat WA memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini Silahkan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini Semoga buku-buku ini bermanfaat Sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku Al-Ajib yang kami buat Semoga bermanfaat Baik, ada pertanyaan dulu tidak? Yang ustaz kata, kita yang mula-mula buat itu Baadaan qaratul qur'ana da'autu ilallah Bergunaan huruf jar ilah Bukan Bukan, da'a apa pasangannya? Baik, ini sudah tulis belum kalau mau? Sudah Sudah ya Saya tuliskan kata da'a Silahkan Bapak Ibu simak ya Da'a Ini firma di rumpun berapa? Ini rumpun, rumpun 4 Rumpun 4, wazan berapa? Wazan ke 10 Wazan 10, roja, da'a Sama ya Teman-temannya roja dan teman-teman yang lain Apa artinya da'a? Da'a artinya memohon Memohon Ya, artinya banyak Ini kata mustarok Oh, oke Bisa berdoa Bisa mengajak Mengajak Bisa menyeru Memanggil pun boleh? Bisa memanggil Berdoa Mengajak Memanggil Menyeru Ini kata da'a Terus bagaimana dalam penggunanya dalam kalimat Kalau misalnya Kita gunakan film Adi nih Film Adi Film Udore ya Da'a ya Yad'u Muhammadun Allah Apa artinya? Berdoa Muhammad berdoa kepada Allah Yad'u Muhammadun Allah Ada huruf jarang gak disini? Tidak Tidak ada Ini artinya berdoa Tetapi juga Yad'u Muhammadun Allah Ini mananya Boleh juga artinya Memanggil Menyeru Muhammadun Manggil Allah Makanya Kalau kita berdoa Apa yang kita siapa Yang kita panggil? Allah Allah Ya Rabbah Sebelum kita berdoa Kita bagaimana dulu? Tiba-tiba berdoa atau kita menyebut sama Allah dulu? Ya Allah Menyebut dulu Allah Menyebut dulu Allah Menyebut dulu Rabbana Rabbi Allah Tidak boleh langsung Minta sesuatu Tanpa manggil dulu Siapa yang kita minta? Kalau kita tidak tahu Tiba-tiba minta Nanti yang dimintanya Ini orang tidak tahu adab Tidak manggil nama Maka sebelum kita berdoa Panggil dulu Seru dulu Makanya Yad'u Muhammadun Allah Ini maknanya Ya memanggil Ya berdoa Dua makna terkandung Di dalamnya Meskipun satu kata Tetapi ini ada proses Memanggil Menyeru Baru kemudian berdoa Da'a Yad'u Setelah kata Yad'u Muhammadun adalah fa'ilnya Allah mafulbihi Ini antara Yad'u Dengan Allah Ini tidak ada rukjar Nah ini yang pertama ya Nampak ya Nampak ya Iya Sekarang yang kedua Boleh tulis ya Bapak Ibu ya Iya Yad'u Muhammadun ilallahi Apa artinya Ini ada rukjar Gila Muhammadun berdoa kepada Allah Berdoa kepada Allah Muhammad berdoa kepada Allah Bukan Kalau Muhammad berdoa kepada Allah Yang ini nomor satu Muhammad berdoa kepada Allah Ini nomor satu Tidak ada rukjar Langsung Yad'u Muhammadun Allah Terus bagaimana kalau yang bawah ada ilah Yad'u Muhammadun ilallahi Untuk Allah Muhammad memanggil Muhammad mengajak Memohon pada Allah Muhammad mengajak 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 kepada siapa Kepada Allah Siapa yang diajak Disebutkan enggak Iya Allah Tidak ada yang diajak Tidak disebut Tapi langsung Muhammad mengajak Titik-titik Kepada Allah Makanya ini bisa ditambahkan Mahfulubi Yad'u Muhammadun An-Nasa Ilallahi Muhammad mengajak Manusia Menuju Allah Muhammad mengajak Mangsanya tidak disebutkan Objeknya tidak disebutkan Yad'u Muhammadun An-Nasa Atau Siapa gitu Suhaibahu Atau siapapun Ilallahi Muhammad mengajak Kepada Allah Jadi Allah Bukan sebagai objek Yang diajak Bukan objek Yang dipanggil Bukan Tetapi Allah Menjadi tujuan kita Untuk Datang Gara-gara huruf jar Mananya beda Bapak Ibu Iya Ini huruf jarnya apa Ila 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 Berjarnya Ila Nah sekarang berikutnya Yang ketiga Bapak Ibu Yad'u Muhammadun Linnasi Yad'u Muhammadun Linnasi Ada huruf jar apa Di sini Li Li Saya ganti Bukan Allah ya Tapi An-Nasi Karena kalau Allah Nanti maknanya Tidak tepat Nah Yad'u Muhammadun Linnasi Apa artinya ini Berdoa untuk manusia Muhammad berdoa Untuk kebaikan manusia Kepada siapa Muhammad berdoa Tidak disebutkan Tapi maksudnya paham Ini asalnya adalah Yad'u Muhammadun Alloha Linnasi Muhammad berdoa kepada Allah Untuk kebaikan manusia Linnasi Linnasi Linninya Maknanya adalah Untuk kebaikan Ustaz Yad'u ini Da'u ini Adalah Fa'al muta'adi Jadi di sini Walau dia Fa'al muta'adi Tapi Maf'ulun binya Hazaf Boleh dibuang Boleh dibuang begitu Boleh tidak dimunculkan Tetapi ada Maklum lah ya Macam tadi Diketahui Iya Tidak disebutkan Majhul Majhul Tidak disebutkan Ya Kita pun dalam bahasa kita Sering Mengucapkan Satu kata kerja Yang seharusnya butuh Mah'ul bi' Tapi tidak kita sebutkan Misalnya Usman Makan Sudah Gitu aja Tapi kalau makan Butuh objek Tidak yang dimakan Ya Perlu kan Tapi Tapi Usman tahu Ketika disuruh makan Tau lah Makannya makan nasi Makan roti Tergantung kebiasaan Ibunya Manggil Usman Makan Ya kalau pagi-pagi Berarti Suruh makan sarapan Kalau siang-siang Suruh makan Nasi Misalnya Atau kalau misalkan Biasanya makan Apa ya Nasi goreng Berarti nasi goreng Usman Minum Tergantung kebiasaan Orang itu Kalau nyuruh Berarti kan Dengan kebiasaannya Ada konteksnya Usman Minum Minum apa Minum Air Bandung Atau apa Es campur Kalau disini Es campur Pak Es campur Esteler Gitu Baik Sampai sini Paham ya Ya Paham Jadi Sesungguhnya Ada mafulubi Tapi gak disebut Satu lagi Biar sempurna Bahasan kita Ya Mohamadun Baca Bapak Ibu Ya Do'o Mohamadun Al-Syaifani Ya Ya Do'o Mohamadun Al-Syaifani Apa artinya nih Muhammad Berdoa Dalam kuruh Kepada Allah Al-Syaifani Setan Berdoa Atas setan Maksudnya apa Berdoa Atas setan Mendoakan Yang buruk Untuk setan Buruk Jadi kalau Da'a Li Itu Mendoakan Kebaikan Kalau do'a Ala Mendoakan Keburukan Hanya huruf Jar Berbeda Makna Kata-kata Yang lainnya Sama Da'a Yad'u Tapi huruf Jarnya Beda Maknanya Berbeda Seperti do'a Pernikahan Barakallahu Laka Wabaraka Alaika Ada Laka Ada Alaika Itu kan Maknanya Beda Kalau Barakallahu Laka Semoga Allah Memberkahimu Dalam hal-hal Kebaikan Yang kamu Rasakan Wabaraka Alaika Semoga Memberkahimu Dalam Keburukan Keburukan Yang Menimpa Kamu Ketika Orang Damsuka Kita Tetap Didoakan Keberkahan Ketika Kita Sedang Duka Sedang Menderita Tetap Juga Kita Didoakan Keberkahan Susahnya Berkah Senangnya Berkah Tertawanya Berkah Sedihnya Juga Berkah Begitu Maka Doanya Adalah Barakallahu Laka Wabaraka Alaika Keberkahan Buat Pengantian Bukan Hanya Saat Dia Sedang Senang Tapi Keberkahan Untuknya Pada Saat Dia Sedang Susah Atau Mendapatkan Kesulitan Begitu Begitu ya Bapak Ibu Mau Kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Sistematis Mudah Dan Bertarget Belajarnya Dari Awal Hingga Lanjutan Dari Dasar Hingga Pintar Mufrodat Sorok Nahwu Ustub Dan Yang Lainnya Mendalam Mudah Dipelajari Mudah Dipahami Dan Mudah Dipraktekan Mau Kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Mau Kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Ad A K Ustub the